Intro Ya bersama kami kembali ke hadapan Anda Diduga kurangnya volume pengerjaan mengakibatkan siring kuranji di kecepatan Cumpaka Jebol akhir Februari lalu Meski begitu kepala bidang sumber daya air di das POPR Banjarbaru membantah Hal ini dikarenakan daya tampung sungai yang meluap membuat jebol siring yang baru selesai dikerjakan Sementara itu kepala bidang sumber daya air dinas POPR Banjarbaru Sampaikan kelebihan pembangunan fondasi siring kuranji yang diperkirakan kurang lebih 5 meter bukan disengaja Pengerjaan siring kuranji yang berada di kawasan kecamatan Cumpaka selesai dikerjakan Desember tahun lalu Namun baru beberapa bulan siring yang menghabiskan APBD hingga 1 miliar lebih tersebut jebol Jebolnya siring kuranji ini diduga akibat kurangnya volume saat dilakukan pengerjaannya Tidak bisa menahan hujan deras yang turun dengan intensitas tinggi akhir Februari lalu Menanggapi jebolnya siring kuranji tersebut, Kabit SDA Dinas POPR Banjarbaru, Subrianto Menyatakan karena belum dilakukan pengukuran di samping siring bukan karena kurang volume pengerjaannya Pasca kejadian tanggal 22 Februari Dimana terjadi hujan lebat dan intensitasnya lama Terjadi banjir atau pasang di beberapa sungai kita termasuk di sungai kuranji Jadi kejadian tersebut mengakibatkan di beberapa titik di sungai kuranji atau di perjalanan kita Pembangun siring terjadi kerusakan Hal ini terjadi memang tidak akibatkan karena siring kita itu masih belum kita uruk di belakang siringnya Untuk bersandarnya siring tersebut dan terjadi kurusan di fondasi siring tersebut Sehingga terjadi penurunan dan terjadi keruntuhan di titik tersebut Dan mengakibatkan siring-siring yang di kiri kanannya juga mengalami kerusakan Selain itu untuk perbaikannya sendiri menurut Subrianto Akan dilakukan oleh pelaksanaan pengerjaan siring Karena masih dalam tahap pemeliharaan selama 6 bulan Rizmana Banjar TV Pengerjaan siring kuranji yang berada di kecamatan Cempaka selesai dikerjakan Desember tahun lalu Namun ditemukan kejanggalan kelebihan pembuatan fondasi siring Kelebihan fondasi siring kuranji tersebut diperkirakan kurang lebih 5 meter Hingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah pengerjaannya belum selesai dikerjakan Sampai batas waktu yang ditentukan Menanggapi kelebihan pengerjaan fondasi siring kuranji tersebut Kabit SDA Dinas PUPR Banjarbaru Subrianto Membenarkan kelebihan tersebut Namun bukan disengaja oleh pihak pelaksana dan tidak masuk dalam anggaran Jadi sebenarnya bukan seperti itu Jadi pelaksana itu melaksanakan terlalu panjang Jadi mereka saking semangatnya sehingga kaki fondasinya itu melampaui batas yang kita tentukan untuk pemasangan siring Jadi sebenarnya polumenya memang sampai batas siring Tapi ini tidak masalah dan ini akan kita Tahun ini kan akan kita lanjutkan lagi untuk pembangunan lanjutan di kurangnya tersebut Jadi itu mungkin akan jadi kegiatan kita untuk yang di tahun ini Seperti diketahui pembuatan siring sungai kuranji menelan biaya APBD hingga 1 miliar rupiah lebih Di bidang sumber daya air Dinas PUPR Banjarbaru Siring kuranji sendiri akan dilakukan pengerjaan tahap 2 pada tahun ini dengan tetap melakukan mekanisme lelang Rismana Banjar TV Selanjutnya pemirsa Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas terkait melakukan peninjauan rencana pembangunan jembatan berlokasi di perbatasan Kabupaten Baritokuala dan Kabupaten Banjar Jembatan dengan panjang 80 meter itu menghubungkan antara Desa Jijangkit, Galam Rabah, dan Tajau Landung Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas terkait melakukan monitoring rencana pembangunan jembatan penghubung berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Baritokuala dan Kabupaten Banjar Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel, Abidin Shah, memastikan proyek jembatan dengan panjang bentang sekitar 80 meter tersebut bakal direalisasikan tahun ini Jika pembangunan jembatan ini terrealisasi akan dapat menghubungkan 3 desa yakni Desa Jejangkit, Kabupaten Baritokuala dan Galam Rabah, serta Tajau Landung, Kabupaten Banjar Mengingat akses jembatan yang menghubungkan dua kabupaten ini sangat penting maka harapannya proses pembangunannya dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Disini Simpang 5, disini Tajau Landung Disini Desa Tajau Landung, Sumatapuk, sebelah sana Jejangkit Jadi adapun rencana ini kami monitor, rencana tahun 2023 ini akan diunjukkan pembangunan jalan yang menghubungkan antara 3 desa ini yaitu Jejangkit, kemudian ke Dalam Rabah, Desa Kumpung Baru Simpang 5 dan Tajau Landung Tahun ini akan dirisasikan, jadi ada panjang jalan jembatan ini kurang lebih 80 meter jadi menghubungkan langsung, jadi ini kan jembatan jadi simpang 4 nanti aja Oh jadi jalan tak? Jadi jalan, jadi simpangan persimpangan, sangat bagus dan ini sebergeser dari jembatan yang ada yang kita kisah sampai 50 meter lah jadi ketemu bisa langsung dari simpang 4 Sementara itu, Kepala Seksi Jalan Bidang Binamarga, Dinas PUPR Kalsel, Hawahid Ramadan menyatakan pembangunan jembatan menghubungkan dua kabupaten tersebut menelan anggaran sekitar 15,9 miliar berasal dari APB di Murni tahun 2023 sedangkan untuk titik lokasi akan digeser dari jembatan yang lama Pembangunan jembatan yang sedang dalam proses lelang tersebut pengerjaannya diperkirakan akan memakan waktu lebih kurang 7 sampai 8 bulan Adapun rencana lokasi titik ini nanti akan kita geser daripada jembatan yang lama yang belum pahulian supaya aksesnya lebih mudah dari persimpangan yang mau tulis ke sana Jadi pentangnya itu lebih 80 meter termasuk pendekatnya Adapun untuk pagu anggaran itu kami alokasikan sekitar 15,9 miliar Khusus di sini aja Pak? Khusus di sini Jangka waktunya Pak? Ini kan lagi masih perus lelang Adapun untuk jangka masa belasannya nanti sekitar kurang lebih 8 sampai 9 bulan Kurang lebih? Ya 8 bulan antara 7 sampai 8 bulan Di lokasi kedatangan rombongan Komisi 3 DPRD ini disambut warga sekitar setelah mengetahui dalam waktu dekat akan dibangun jembatan penghubung di desanya dan harapannya berjalan lancar dan segera selesai Muhail Banjar TV Selanjutnya Bupati Banjar meresmikan lumbung pangan masyarakat gabungan kelompok tani tamara bersama di desa alu-aluh kecil muara kecebatan alu-alu ini untuk menjaga ketahanan pangan serta menjamin pasokan pangan antar waktu khususnya saat paceklik ataupun bencana alam Peresmian lumbung pangan masyarakat ini ditandai pembukaan tirai nama dan pemotongan untayan melati oleh Bupati Banjar Saidimansur dilanjutkan peninjauan ke berbagai sarana pendukung Bangunan lumbung pangan ini memiliki kapasitas 100 ton gabah dilengkapi lantai jemur seluas 100 meter persegi rumah RMU, mesin RMU, dan bed dryer dengan kapasitas 3,5 ton setiap kali proses Saidimansur mengingatkan ketahanan pangan sangat penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan menjadi salah satu pilar utama menopang ketahanan ekonomi yang berkelajutan dan komprehensif Harapannya LPM ini bisa terus hadir di tengah masyarakat yang mayoritasnya hampir 60% bertani Alhamdulillah dua sarana-prasarana ini bisa terlaksana dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Guna LPM tentunya banyak selain untuk sejahteraan tentunya bisa juga untuk kebencanaan dan juga untuk stok pangan dan juga ekonomi produktif dan mudah-mudahan ini terus bisa kita hadirkan di tengah masyarakat yang notabene-nya masyarakat juga bertani di wilayah hampir 60% wilayah Hukir Bajat bertani kami juga menginginkan koordinasi yang baik nantinya dinas ketanang pangan dan juga mungkin pemerintah pusat bisa memberikan lagi kontribusi positif untuk di bidang pertanian khususnya di Lumbung Ketanang Pangan Pada tahun 2022 21 unit Lumbung Pangan Masyarakat dengan anggaran bersumber dari DAK maupun APBD berhasil dirampungkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Bajat Apat Ramadhani Bajat TV Yang memiliki 3 instansi di Kalimantan Selatan seperti Bank Indonesia DPRD Kalsel dan BKKBN Kalsel berkolaborasi menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan Pasalnya di tahun 2022 lalu masih ada 5 kabupaten yang angka stuntingnya masih cukup tinggi yakni Batola, Kota Baru, Balangan, HST, dan HSO Yang antara lain tercabut dalam 5 hal Pertama, dalam konteks pendalaian iklimasi Bank Indonesia bersama tim pendalaian iklimasi daerah atau TTIB Percepatan penurunan stunting di Kalsel perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergitas berbagai pihak Pasalnya di tahun 2022 lalu di Kalsel tercatat masih ada 5 kabupaten yang angka stuntingnya cukup tinggi yakni Kabupaten Batola, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Utara Informasi itu disampaikan Bank Indonesia DPRD Provinsi, Pemprov Kalsel, dan BKKBN Kalsel saat gelaran siaran pers di gedung Rumah Bajar Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian Haka menyatakan sangat serius menangani masalah stunting bahkan saat ini DPRD Provinsi juga tengah menggodok rancangan peraturan daerah Ini adalah operasi yang baik, bekerjasama tapi khusus pada Bank BI serta begitu juga pihak-pihak terkait khususnya di pemerintahan Perda masukkan? Perda masukkan Perda masukkan Perda ini yang harus kita dipercapkan ini adalah satu payung hukumnya yang supaya mudah mengalokasikan anggaran dananya ini yang harus cepatnya mempercapkannya adalah karena hanya nanti Komisi 4 Komisi 4 nanti berkerjasama dengan Komisi-Komisi yang terkait begitu juga kepada sekolah yang ada di Kalimantan Selatan supaya mempercapkan perda ini payung hukum bisa melokasikan anggaran yang bisa mempercapkan turun ke daerah masing-masing Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wahyu Pratomo menyatakan dalam rangka mendukung penurunan stunting BI memiliki sejumlah program yang tercakup dalam 5 aspek yakni pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang rupiah dan program sosial Bank Indonesia pada lingkup kependulian sosial Bank Indonesia akan memprioritaskan penyalurannya ke 5 daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Selatan Kami di Bank Indonesia pertama-tama mendukung penanganan stunting dengan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia entah itu dalam konteks pengendalian inflasi mendukungan kepada UMKM digitalisasi khusus tambahannya kami punya program program sosial Bank Indonesia ada beberapa tujuan salah satunya untuk kependulian sosial kami untuk tahun ini akan prioritaskan untuk pengendalian stunting di Kalimantan Selatan itu program sosial Bank Indonesia itu adalah ya bentuk kalau corporate social responsibility jadi nanti kami akan diskusi dengan Pak Sobyan kira-kira bantuan itu bisa dialokasikan di mana untuk pengendalian stunting di Kalimantan Selatan sementara itu berdasarkan survei status Gigi Indonesia Kalsel merupakan provinsi tercepat dalam menurunkan angka stunting di Indonesia dari semula 30,0% pada 2021 menjadi 24,6% pada 2022 kendati demikian angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional 24,4% di mana diharapkan nanti dari BI sebagai pelaku BUMN itu bisa teribat dalam program percepatan pengendalian stunting salah satunya kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting di mana nanti harapkan itu kita dari BKKBN menyiapkan data by name by address keluarga yang terindikasi stunting dan juga keluarga bersebut stunting Kalimantan Selatan kita setelah dilakukan rekaputrasi penilaian hasil survei tahun 2022 kita masuk tiga besar penurunan penurunan stunting tertinggi se-Indonesia Pemirsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Optimis tahun ini bisa menyelesaikan status keluarga negaraan, pewarga negaraan agar tidak ada masalah di kemudian hari termasuk menghadapi tahun politik di 2024 mendatang Pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 21 tahun 2022 sebagai perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali keluarga negaraan Republik Indonesia ini mempermudah permohonan status UNI khususnya bagi anak-anak yang memiliki potensi besar yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara PP 21 itu diharapkan mampu menjadi pemicu untuk dapat menarik anak keturunan Indonesia agar berkontribusi pada negara sebagai warga negara Indonesia untuk itu Kanwil Kemenkumham Kalsel terus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas yang mengundang instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Urusan Agama Mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya melalui diseminasi keluarga negaraan dan pewarga negaraan di wilayah Kalimantan Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin Senin 13 Maret 2023 Hal ini penting dilaksanakan karena ada kasus yang terjadi di salah satu kebupaten yaitu anak yang lahir di luar negeri dan kembali ke Indonesia sehingga memiliki keluarga negaraan ganda Hadirnya PP 21 itu memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mengurus keluarga negaraannya melalui sistem online di aplikasi AHU ada PP 21 itu memberikan kesempatan berdua tahun ini udah bulan kelima ya dari bulan lima ya udah mau masuk tinggal satu tahun dua bulan lagi harus selesai itu terkait keluarga negara pakai aplikasi apa? atau daftar langsung? aplikasinya ada bisa daftar melalui aplikasi Sake namanya iya gitu jadi biayanya lebih murah gitu ya kalau biayanya sama karena sudah ada di PNBP aturan kita nggak bisa menambah nggak bisa kurangi berapa Bu biayanya Bu? untuk yang keluarga negaraan ABG itu 5 juta ABG itu apa Bu? anak-anak keluarga negara oh keluarga negara oke tapi lebih mudah prosesnya gitu ya oke bisa secara online atau offline gitu ya mengurusnya atau online semua harus online ya kalau online itu jauh harus ke Jakarta Kakak Anwil Kemenkumham Kalsel optimis tahun ini permasalahan keluarga negaraan bisa selesai apalagi akan menghadapi tahun politik sehingga setiap warga negara memiliki KTP untuk menggunakan hak pilihnya termasuk warga binaan yang mencapai 10 ribu lebih depannya ini tahun 2023 ini selesai selesai semuanya selesai semuanya karena kami mempunyai warga negara yang mempunyai hak pilih yang sama yang itu warga binaan jadi tapas ada lebih kurang 10 ribu 500 lebih kurang jadi statusnya mudah-mudahan tidak pilihnya dan tidak berdudukan paling tidak KTP-nya itu nggak ada jadi bisa menggunakan hak pilih tadi apa? hak pilihnya dia di dalam pemerintah ada pun arah sumber yang dihadirkan dalam diseminasi ini ialah mewakili Direktur Tata Negara Dirjen Ahu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Eko Anggoro Banjar TV kami akan hadirkan informasi paman birin tanam pohon di lahan seluas 23 hektare informasinya hadir sesaat lagi Terima kasih telah menonton